Halo selamat pagi, selamat datang di channel saya Anto Ayu Atmojo Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan ya Supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan Oke teman-teman, kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual Nah, kali ini saya dalam perjalanan mau ke Jogja Nah, ini posisi saya sekarang ada di Purworejo, tepatnya di jalan Salaman Purworejo Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Terima kasih Nah, untuk memulai perjalanan ini, saya start dari daerah Maron teman-teman Tepatnya di jembatan Maron yang jembatannya ada dua itu Nah, saya nanti akan melalui jalan Banyu Asin Oke, kita mulai aja ya Nah, di depan itu ada papan petunjuk ya Jadi kalau ke kanan, ini ke arah jalan Banyu Asin Nah, ini saya akan ambil ke arah kanan Ya, masuk ke jalan Banyu Asin Pertigaan tadi itu namanya pertigaan sembuh teman-teman Jadi pertigaan sembuh kebun gunung kecamatan Luwano Nah, saya akan mengikuti jalan ini Sebenarnya saya belum pernah ya lewat sini Jadi penasaran aja Nanti jalanan ini akan tembus di daerah Dekso Kalibawang teman-teman Nah, untuk kondisi jalannya Di jalan Banyu Asin ini relatif bagus Terus walaupun masih ada Tambalan-tambalan di kanan dan kiri ini teman-teman Terus untuk Lebarnya itu tidak terlalu lebar jalannya Jadi teman-teman kalau lewat sini Harus hati-hati Oke, kita saat ini sampai di daerah Mudalrejo teman-teman Nah, di atas ini ada talang air Untuk lalu lintasnya relatif sepi nih sekarang Untuk asfalnya banyak sekali tambalan-tambalan nih teman-teman Nah, di depan itu ada jalan agak menikung Kanan-kirinya lumayan rimbut nih tumbuh-tumbuhannya Oh ya, kali ini saya menggunakan motor Matic yang agak tua ini teman-teman Nah, jadi saya memakai Matic Mio tahun 2007 Nah, saya akan coba motor ini melalui Tanjakan-tanjakan yang ada di Sami Galuh nanti teman-teman Mudah-mudahan kuat ya Nah, kita sampai di daerah Pacalan Nah, di depan itu adalah jembatan Pacalan Mudalrejo Nah, untuk sungainya ini sungai apa ya Saya kurang tahu Mungkin bagi teman-teman yang tahu bisa ditulis di komen ya Kita melewati perkampungan Jalannya banyak tikungan nih teman-teman Jadi harus hati-hati Nah, saya ini kecepatannya Di antara 50 sampai 60 km Nah, di jalan yang kanan ini adalah jalan Luano-Sami Galuh teman-teman Nanti kalau mengikuti jalan yang tadi yang ke kanan itu Itu nanti akan masuk lagi ke jalan ini Kalau saya lihat-lihat itu di sepanjang jalan ini banyak Industri kayu Jadi industri atau usaha pemotongan kayu teman-teman Jadi memang di sini Karena banyak pohon-pohon kayu ya Jadi memang Pusatnya mungkin ya Nah, ini di pinggir ini ada gelondongan kayu-kayu gelondongan Di depan itu sudah nampak pegunungan Menoreh ya teman-teman Pegunungan Menoreh atau pegunungan Kulonprogo Pegunungan Menoreh sepertinya Nah, ini kita berpapasan dengan truk pengangkut kayu Kita masih melalui jalan yang berkelok-kelok Dan pemandangannya bagus banget tuh di depan Kayak ada bukit-bukit Perbukitan gitu Perbukitan hijau Terus ini adalah sungai yang kita lewati tadi ya Yang di jembatan tadi Sungainya Jalannya itu mengikuti aliran sungai ini Jadi di sebelah kanannya Ada aliran sungainya Kita masih lewat jalan berkelok-kelok Saat ini kita sampai di desa Kerajan Kemacing Kecamatan Loano ya teman-teman Jalannya lumayan sepi nih Jadi sekarang kira-kira pukul Berapa ya ini sekarang ya Pukul 3 sore ya Kalau nggak salah Di depan tuh nampak tebing ya Tebing yang lumayan tinggi Nah di depan itu jalan Tembus yang tadi Teman-teman Jalan yang Jalan Loano Sambigalo Nah ini Yang ada ke puranya ini Tembusnya disini tadi Wah pemandangannya hidup banget Keren Ini Suacanya Lumayan cerah nih teman-teman Tikungan Tikungan Jalan Banyu Asin Jalan Banyu Asin ini Emang di Penuh dengan tikungan ya teman-teman Jadi harus hati-hati Kalau lewat sini Terus jalanannya juga Nggak terlalu luas Kanan kirinya ini Kayak Semacam Alas begitu ya Ini kalau malem Gelap banget Mungkin disini Dan disebelah kanannya Masih Setia menemani Adalah sungai Yang tadi teman-teman Namanya sungai apa ya Nah di Daerah sini Jalannya banyak Bergelombang-bergelombang gitu Ada beberapa Usaha Ini usaha Kayu ya ini Usaha pemotongan Kayu Nah disini juga Disini juga Banyak Pemandangannya bagus sekali Nah Nah di situ ada sungai Nah di situ ada sungai Sungainya itu airnya tidak terlalu gede Jadi batu-batuannya itu kelihatan Kita sampai di Kita sampai di kayak perkampungan begitu jadi agak rame Tuh indah banget kan Tuh indah banget kan sungainya Wow tikungan Wow tikungan Tikungan tajam Sampai saat ini jalanannya relatif Mulus Walaupun ada beberapa tambalan-tambalan Tapi tidak terlalu ekstrim teman-teman Kita saat ini sampai di Desa Banyu Asin Separe Sebentar lagi kita akan sampai di Pusatnya kecamatan Banyu Asin Yang ada pasarnya itu Di sekitar situ juga Ada Dekat dengan Mata air Yang rasanya asin teman-teman Jadi kayak semacam sumur Sumber mata air asin Makanya disebut Banyu Asin Di kanan kirinya sekarang sudah mulai rapat dengan Rumah-rumah warga Nah kita sampai di Pasar Banyu Asin Di sini Sangat rame sekali Ada BRI nya juga nanti Di depan situ Nah setelah jembatan ini Ada jalan ke kanan Itu jalan menuju Mata air Sumber mata air asin teman-teman Nah itu di depan ada bank BRI Terus ada jalan naik ke kanan ini Nah yang ke kanan ini adalah Menuju ke sumber mata air asin Oke kita akan menanjak Gas ball Wih ini mas-masnya kenapa ini ya Kayak masang-masang sesuatu Ini nanjak agak tinggi Agak panjang ya Tapi tidak terlalu tinggi Ini kayak ada warung-warung di pinggir Kita masih di jalan Banyu Asin Perjalanan menuju ke Jogja teman-teman Kita mengikuti jalanan yang berkelok-kelok ini Jadi kanan kirinya sangat asri ya Ditumbuhin pohon-pohon yang sangat tinggi Pohon-pohon kayu Jadi saya dari tadi itu tidak merasa kepanasan Karena kanan kirinya banyak Pohonan tinggi Oke ini ada yang Megur pohon bambu Kita saat ini sampai di desa Sedayu Kecamatan Loano teman-teman Nah ini di sebelah kanan dan kiri ini Banyak usaha pemotongan kayu gelondongan Ini jalannya agak datar ya Nah di depan ini nanti ada Pertigaan kita akan ambil ke arah kanan Nah ini ke arah kanan Melewati jembatan yang ada di daerah Sedayu Kecamatan Loano Nah saat ini kita sudah masuk ke jalan Loano Sambigalo teman-teman Jalannya relatif mulus terus masih berkilok-kilok dan Ada tanjakan ini Ketemu tanjakan Nah ini ada tikungan Dan tanjakan lagi Nanjak terus Nah sebentar lagi kita akan masuk ke perbatasan antara Jawa Tengah dengan DI teman-teman Jadi nanti kalau pas turunan itu Disitu ada Apa tanda batas wilayahnya Ini sekarang masih wilayah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Jalanannya ada sedikit beberapa lubang ya Di jalan terus Masih berkilok-kilok Nah ini cenderung menurun sekarang Jalannya Pemandangannya Sangat bagus Di kanan-kiri Jadi Tidak bosan gitu lewatnya Di ruas ini Nah tuh di depan Nah ini teman-teman Jadi sekarang Kita akan melewati perbatasan Jogja dengan Purworejo Nah kita sudah masuk Ke wilayah Daerah istimewa Yogyakarta Jadi kita masuk ke Kecamatan Samigaluh Desanya Pagerharjo Ini wilayah desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kulon Progo Ada perbedaan ya teman-teman Dari jalan Jadi Kalau tadi itu Agak sempit Sekarang Nambah sedikit Luas Karena ada Marka jalannya Di tengah-tengah ini Nah dan sekarang Saya sedang Menghadapi Tanjakan nih Tanjakannya Lumayan Sampai Motornya Ngos-ngosan Nanjak Terus Sangat terlihat Jelas ya Di Jalan Begitu masuk Ke wilayah Di IY itu Jalannya itu Ada markanya Jadi Kayak Ada perbedaan Antara Tadi Di Purworejo Dengan Pada saat Sudah masuk Ke wilayah Jogja Kita masih Di Wilayah Pagerharjo Samigaluh Dan Di Wilayah Ini Ini masih Nanjak Terus ya Sampai Nanti Tiba di Pasar Plono Nah di Pasar Plono Itu Setelah Pasar Plono Itu Kalau menurut Saya Itu adalah Titik Tertingginya Karena setelah Itu akan Turun Terus Sampai Menuju Ke Jogjanya Nah ini Sekarang Saya Masih Ngos-ngosan Nih Motornya Masih Nanjak Nanjaknya Nggak Terlalu Tinggi Cuman Panjang Sekali Untuk Jalannya Saat ini Relatif Halus Walaupun Ini Di Daerah Perbatasan Tapi Lumayan Bagus Untuk Infrastrukturnya Nah Sekarang Dapat Bonus Karena Jalannya Rata Nih Teman Teman Rata Dan Halus Masih Di Jalan Luanus Amigalu Ada Tanjakan Jalannya Lurus Banget Nih Jadi Enak Lewatin Nah ini SMP 4 Samigalu Teman Terus Terus Di Depan Ini Di Sebelah Kiri Adalah Bus Kesemasa Amigalu 2 Agak Menanjak Nih Tanjakannya Nggak Terlalu Tinggi Tapi Lumayan Panjang Nanjak 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 Motornya Sampai Ngos-ngosan Kembang Kempis Nafasnya Nah saat ini Kita sudah Sampai Di Area Ini Teman-teman Area Plono Campground Nah Plono Campground Itu Pokoknya Di Dekat-dekat Sinilah Tempatnya Saya juga Belum Pernah Datang Ke Tempatnya Itu Cuman Baru Denger-denger Aja Katanya Di Daerah Daerah Sini Wuh Jalannya Udah Gerun Jalan Nah Ini Ada Perempatan Kita Yang Terus Saja Teman-teman Tuh Dari Kejauhan Sudah Nampak Ini Teman-teman Bukit Puncak Wido Sari Jadi 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 Emang Oke Kita Sudah Sampai Di Pasar Plono Nah Kalau Lurus Itu Ke Arah Kebun Teh Ngelinggo Teman-teman Kebun Teh Ngelinggo Terus Tumpeng Menoreh Itu Kesitu Oke Kita Yang Belok Ke Kanan Nah Setelah Ini Jalanan Itu Akan Menurun Terus Teman-teman Jadi Harus Hati-hati Apalagi Yang Memakai Matic Jangan Sampai Ngerem Terlalu Over Nah Jalur Yang Melalui Jalan Banyu Asin Ini Melewati Banyak Sekali Spot-spot Wisata Yang Akhir-akhir Ini Viral Teman-teman Jadi Kebun Teh Ngelinggo Dan Tumpeng Menoreh Tadi Terus Ada Puncak Widosari Terus Ada Nanti Kita Akan Melewati Juga Agro Wisata Bunga Krisan Terus Ada Gardu Pandang Tanggulangsi Terus Ada Satu Lagi Desa Wisata Tinalah Teman-teman Itu Yang Viral Akhir-akhir Ini Terus Satu Lagi Itu Puncak Kleco Itu Bagus Sekali Puncak Kleco Saya Pernah Kesana Nah Kita Masih di Wilayah Samigalu Ini Jalanannya Akan Menurun Terus Turun Terus Berkelok Kelok Terus Harus Hati-hati Juga Teman-teman Karena Di Beberapa Bagian Itu Ada Lubang Lubang Jalannya Nah Sebentar Lagi Kita Akan Sampai Di Daerah Gerbosari Daerah Gerbosari Itu Kalau Menurut Saya Itu Kayak Pusat Kecamatannya Samigaloh Teman-teman Jadi Disitu Ada Kantor-kantor Perbankan Terus Ada Pasar Terus Kantor-kantor Pemerintahan Juga Banyak Disitu Ada Buskesmas Terus Kantor Koramil Gitu Sekolahan Jalanan Jalanan Menurun Nah Saya Biasanya Kalau Jalanan Menurun Kayak Gini Enggak Berani Gasnya Dikosongin Pasti Akan Saya Masukin Sedikit Gasnya Biar Ada Engine Brake Biar Shing services Shing Para México ada papan petunjuk nih kalau ke kiri itu ke arah puncak Suroloyo juga bisa nah kita sudah sampai di daerah gerbosari teman-teman jadi ini yang tadi saya bilang kayak semacam pusatnya kecamatan samigaluh rame kan di sini kayak pasar apa pasar mungkin pasar ini ya Nah di sebelah kanan itu ada kantor BBD terus ada Alfamart walaupun namanya Tomira tapi di Maps itu Alfamart nah ini ada bank BRI di sini oke jalanan menurun dan di depan itu sudah kelihatan gunungan atau perbukitan menurah ya nah ini jalanannya sangat agak curam ini turunnya jadi harus hati-hati kalau menuruni pas lewat jalan ini lewat bagian sini nah karena di sini ada beberapa aspal yang kayak nah ini sudah ditanda-tandain kayak gini ini harus hati-hati ini teman-teman kalau enggak bisa jatuh nanti kalau keseimbangannya hilang kita berusaha saja melewati kantor desa gerbosari wow bagus sekali ya tuh pas turunan ini pas tikungan kita ikutin saja jalanannya yang menikung kanan dan kekiri dan di depan itu itu nampak gunungan perbukitan-perbukitan yang sangat indah wow nah disini agak rame ini teman-teman di bawah itu kayak ada semacam rumah kayak rumah dinas gitu nah ini di sebelah kanan ini agrowisata bunga kerisan teman-teman jadi bisa ke situ dan kalau pas bunganya mekar gitu itu bagus banget buat spot serfi atau foto-foto gitu oke masih di jalan loano samigalu jalanannya menurun teman-teman masih turun terus nah disini jalannya agak bergelombang dan lumayan sempit serta di kanan kirinya di sebelah kiri ya tepatnya itu kayak ada jurang begitu nah disini juga jalanannya agak bergelombang sementara lagi kita akan melewati desa wisata tinalah mana ya kayaknya sebentar lagi saya biasanya kalau dari bawah jadi tahu kalau dari atas itu nitenya nah di depan itu SMA Negeri 3 oh iya ini nih sebelum SMA ini ada koramel nih barusan nah ini ada tower BTS nah pas spot lewat sini ini bagus banget nih pas tikungan terus menurun nah terus di depannya itu nampak gunungan dan perbukitan di Kulon Progo bagus banget ini itu mungkin masih tergolong pegunungan menoreh ya kalau menurut saya itu masih masuk di pegunungan menoreh begitu nah ini jalanannya menurun sekali nih harus hati-hati kalau disini karena sedikit bergelombang terus agak menikung begitu tuh di bagian sini menikung terus turunnya itu lumayan ekstrim teman-teman nah ini masih menurun lagi ya walaupun pemandangannya bagus tapi tetap harus mengutamakan keselamatan saya akui pemandangannya bagus banget nih jalan Purworejo Jogja via Banyu Asin nah ini agak menikung nih teman-teman harus hati-hati disini tuh saya aja sampai kebablasan masih di jalan Luano Samigalo kalau di ruas jalan ini sepertinya udah nggak relevan lagi yang ya disebut jalan Luano Samigalo ya walaupun ini masih wilayah Samigalo sih tapi kalau tidak salah jalan ini juga diberi nama jalan persatuan atau apa ya kalau tidak salah sih jalan persatuan ya kalau nggak salah ya ini turunannya sangat ekstrim nih teman-teman eh tadi mana ya desa wisata Tinalah ya sudah lewat belum ya kanan kirinya hijau jadi sangat asri sekali teman-teman kalau lewat sini apalagi kalau jalannya menurun gini kalau pas naik sih hehehe ngegas terus ini daerah sini tikungan tikungan tajam jadi harus hati-hati THEY desa wisata Tinalah itu masih masih masuk ke wilayah nah ini ini adalah parkir atau tempat masuknya desa wisata Tinala teman-teman jadi yang sebelah kanan itu jadi desa wisata Tinala ini masih masuk dalam wilayah samigalu walaupun sebenarnya ini sudah mendekati Kalibawang ya Kecamatan Kalibawang tetap harus hati-hati nih teman-teman di sini banyak sekali kelok-keloknya terus kita tetap harus mengutamakan kendaraan yang sedang naik ini saya pada kecepatan 50 km perjam jadi sedang-sedang saja tidak terlalu banter walaupun jalan ini menurut saya masih tergolong banter ya 50 km perjam di turunan nah ini jalanannya menurun lumayan ekstrim nih di sini terus agak menikung begitu jadi ingat jalanan jalanan yang ada di wilayah Kopeng Kopeng terus Ngabla Magelang Pakis daerah Pakis itu jalanannya kayak gini Wow di depan itu bagus sekali pemandangannya itu kalau tidak salah salah satunya adalah puncak puncak leco teman-teman yang di atas itu karena kalau pas naik ke puncak leco itu jalanannya ini itu kelihatan sekali kelok-keloknya begitu indah banget kan kalau mau ke puncak leco itu sebentar nanti ada pas lokan Mataram gitu nanti belok ke kanan melewati Oh iya jadi eh sungai yang ada di sebelah kanan ini 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 adalah sungai Dungrong Kedungrong sungai Kedungrong kalau nggak salah jadi sungai yang sejak tadi itu ada di sebelah kanan jalan ini teman-teman sungai-teman 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 lebar terus banyak batu-batuan gitu terus airnya itu cuman sedikit gitu kalau nggak pas banjir Dungrong ya Dungrong nah di sebelah kanan tadi sudah nampak penjual-penjual durian ya teman-teman durian kali bawang gitu walaupun sekarang belum begitu banyak sih di daerah sini nah masuknya lewat sini teman-teman kalau mau ke puncak leco sebelah kanan tadi nah puncak leco itu masih masuk dalam wilayah Sami Galuh teman-teman dan sebentar lagi kita akan memasuki wilayah Kalibawang nah sepertinya batas wilayahnya ini yang gak pura ini nah persawahan ini sudah masuk ke wilayah Kalibawang Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulan Progo di depan itu nanti ada SMA Negeri 1 Kalibawang kalau tidak salah SMA Negeri berapa gitu Kalibawang nah yang ada masjidnya ini teman-teman oke kita sudah masuk di wilayah Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulan Progo dan sekarang suhunya atau hawanya itu sudah mulai panas gak seperti tadi pas di atas jadi ini sekarang sudah di bawah kita teman-teman nah kita akan menyusuri jalan ini sampai nanti ketemu dengan perempatan dekso kalau perjalanan dari Maron Purworejo tadi itu kira-kira cuma 30 menitan teman-teman jadi cuma 30 menit perjalanan memakai kendaraan roda 2 nah sebentar lagi kita akan sampai di lapangan dekso oke di depan itu kita sudah sampai perempatan dekso nih teman-teman oke untuk perjalanan kali ini saya closing sampai di sini ya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton dari awal tadi sampai sekarang ini saya sampai di perempatan dekso semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya terima kasih sudah menonton jangan lupa tonton video-video saya selanjutnya terima kasih selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!